Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Uji Anjar Sali dari Paut Nurul Hikmah, Kabupaten Mesuji, Pelampung Ayah, Bunda sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi dalam pengasuhan sub materi pola asu anak Ayah, Bunda sekalian, ada pun tujuan dari materi kita kali ini yaitu kita dapat memahami pengertian tentang stunting Dan mengetahui cara pencegahannya, mengetahui jenis pola asu yang tepat, mengetahui efek dari pola asu tersebut Demikian ya Bunda sekalian, jinkan saya memaparkan materi tentang pola asu anak Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa Anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja Melainkan juga terganggu perkembangan otak yang mana itu akan sangat berpengaruh kepada prestasi di sekolah Produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif Ayah, Bunda sekalian, ada tiga hal pencegahan stunting yang dapat kita lakukan bersama-sama Yang pertama adalah memperbaiki pola makan, asupan gizi anak, serta pola asu dan perbaikan sanitasi akses air bersih Apabila ketiga hal tersebut dapat kita perbaiki, maka pencegahan stunting anak kita akan dapat raksana Baik ayah, Bunda sekalian, dengan demikian terdapat tiga jenis pola asu Yang pertama, otoriter Dimana otoriter tersebut yaitu pola asu yang memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan Sehingga dampak terhadap anak adalah percaya diri anak akan menjadi rendah Yang kedua, permisi Dimana pola asu ini orang tua tidak menciptakan batas-batas tingkah laku dan memberikan anak mengajarkan sesuatu menurut keinginannya sendiri Dampak pola asu ini terhadap anak yaitu anak akan menjadi egois dan kurang berempati Pola asu yang ketiga yaitu demokratis Dimana pola asu ini yaitu menghargai kepentingan anak tetapi juga menekankan pada kemampuan anak untuk mengikuti aturan sosial Dampak yang dihasilkan untuk anak yaitu anak akan dapat berpikir kritis mengambil keputusan yang baik dan bijak Tentunya, ayah dan bunda sekalian akan lebih bijak dalam memutuskan jenis pola asu yang tepat Ayah, bunda sekalian, sebelum saya tutup materi kali ini Maka, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan Ada lima dimensi Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan penuh empati Kedua, pemahaman dan penerimaan untuk tidak menghakimi Yang ketiga, pengaturan emosi atau sabar Yang keempat, pola pengaturan diri yang adil dan bijaksana Yang kelima, penuh kasih sayang atau belas asli Tentunya, semua ini akan berdampak pada anak sehingga dapat mengurangi stres Meningkatkan perilaku prososial dan meningkatkan keputusan dalam pengasuhan Serta meningkatkan kualitas komunikasi verbal dan non-verbal orang tua dan anak Efektif, yaitu dapat membantu orang tua mengasuh anak yang mengalami autis dan ADHD Terima kasih, itulah kesimpulan yang sudah saya sampaikan Semoga kita semua dapat menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak-anak kita Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan terima kasih atas segala perhatian Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh